Pemirsa video amatir merekam kerusakan yang diakibatkan ledakan bom di Mako Brimob, Polda Jatim pada Senin Siang. Ledakan tersebut pemirsa membuat area dalam Mako Brimob hancur pada beberapa gedung pada bagian kaca dan atapnya. Ledakan diduga berasal dari temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Ledakan keras terdengar dari asrama Brimob di Jalan Kresik, Surabaya, Jawa Timur. Suara ledakan terdengar keras oleh warga sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dalam video amatir merekam detik-detik pasca terjadian ledakan di Mako Brimob, Polda Jatim terlihat kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan yang diduga berasal dari temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto membenarkan terjadi ledakan di Mako Brimob, Polda Jawa Timur. Imam menjelaskan ledakan terjadi di kantor Subdenjibom Detasemen Gegana dan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Akan didisposal, jadi kebetulan di Jibom Gegana, Polda Jawa Timur ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan gegana. Ledakan yang terjadi sempat membuat warga di sekitar Mako Brimob sempat kaget dan ketakutan. Pedagang di area depan Mako Brimob, Polda Jawa Timur, Hana Suprihatin mengaku ledakan terjadi sangat cepat dan mengejutkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tempe waktu kita duduk-duduk ya otomatisnya ya nggak tahu tak pikir ya ban retus gitu loh. Nggak tahunya saya tengok ke sana, dup gitu langsung atapnya ini dup-dup-dup kayak batu gitu. Langsung tersayang gini di tempat saya itu lampunya lepas. Jadi semua itu rusak ke situ. Kaca, semintu, kamar mandi. Pasca ledakan, semua kendaraan yang akan melintas langsung dialihkan lantaran jalan kresik langsung ditutup. Ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau disposal. Ledakan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Sementara itu korban luka akibat ledakan di Mako Brimob Polda Jatim di jalan kresik Surabaya, dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Polda Jatim. Tampaknya pemirsa beberapa ambulans dengan membawa anggota Brimob masuk ke ruang IGD. Sejumlah ambulans memasuki gedung rumah sakit Bayangkara, Polda Jatimur, membawa sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD rumah sakit Bayangkara, Polda Jatimur. Korban mengalami luka dan langsung mendapatkan perawatan medis. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk memastikan jumlah korban luka akibat kejadian tersebut. Namun pemirsa, Kapolda Jatimur mergaskan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.